Laba-laba penyelamat Nabi Kisah ini dimulai ketika Rasulullah dan para sahabatnya harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa sahabat telah sampai di Madinah, namun Rasulullah dan Abu Bakar masih tertinggal di belakang. Rasulullah dan para sahabatnya terpaksa berhijrah untuk menghindari kekejaman suku Qurais. Meskipun kakek Rasulullah merupakan orang terpandang, namun tidak mengurangi kekejaman mereka. Setiap saat, mereka selalu mencari cara untuk mencelakakan Rasulullah. Pasukan Qurais begitu gigih mengejar Rasulullah dan kini beliau terpisah dari rombongannya. Abu Bakar segera meminta beliau untuk bersembunyi di dalam gua. Rasulullah dan sahabatnya masuk ke dalam gua. Inilah awal perjumpaanku dengan Rasulullah. Atas perintah Allah SWT, aku membuat jaring dengan cepat menutupi mulut gua. Seekor burung memperhatikanku dengan seksama. Apa yang kau lakukan di situ, hai laba-laba? Allah SWT memerintahkanku untuk membuat sarang di mulut gua. Aku harus menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya. Tidak lama setelah jaringku selesai, pasukan kafir itu benar-benar datang. Mereka berkumpul di depan mulut gua. Semua semak dibabat habis. Tidak menyisakan satu pun tempat bersembunyi. Aku diam mematung ketika salah satu prajurit menatap ke arah mulut gua. Ayo kita periksa ke dalam gua, pinta salah satu prajurit. Percuma kau masuk ke sana. Lihatlah laba-laba dan sarang burung itu. Jika abu bakar masuk ke dalam gua, tentunya sarang laba-laba itu rusak dan sarang burung itu tidak ada di sana. Sahut prajurit lainnya. Maka, pergilah pasukan itu meninggalkan gua. Alhamdulillah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sahabatnya berhasil lolos dari kejaran pasukan Krois. Dan sampai di Madinah dengan selamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.